Halo teman-teman, selamat datang lagi di Espacio Indonesia dari sudut Tribun. Kita masih ngobrol soal Persipura Jayapura. Dan masih membahas soal perkembangan tim yang kemarin akhirnya sudah ada isu ya. Di tengah biasanya Persipura tidak punya isu. Ini ada satu kabar yang sedikit memberi angin segar buat kita. Yaitu kita diisukan sudah punya calon pelatih, mantan pelatih Sulut United. Atau kemudian pernah juga pegang timnas Indonesia kelompok umur. Kalau tidak salah usia 14. Terus kemudian kita juga dengar kalau beliau ini kemarin pegang pon NTT. Kakak Ricky Nelson, semoga itu bisa jadi pertanda baik ya. Atas apa yang dibutuhkan sama publik Persipura. Dan memang sekarang kita sedang dilanda satu hal yang berat ya. Terutama hilangnya beberapa pemain. Kemarin menyusul ada, ya sudah dibahas, Israel Lomiao. Kemudian Elisa Basna ke Persita Tangerang ya. Dan yang terakhir Inyoman Ansanai. Tentu ini juga jadi pukulan yang cukup telak karena potensi pon Papua yang juara. Anak-anak muda itu juga akhirnya keluar dari Persipura. Dan sudah saya cek, hampir separuh pemain musim lalu sudah keluar dari tim yang sedang dipertahankan. Belum rumor-rumor lain seperti Jerry Mandagi yang dirumorkan ke PSY Semarang. Kemudian masih banyak rumor-rumor lain seperti Gunansar. Terus kemudian banyaklah rumor-rumor lain yang kemudian datang silih berganti untuk mengambil pemain Persipura. Dari pihak manajemen sampai sekarang belum ada informasi. Dimana masih terus ditunggu sama pemain-pemain juga ketika kesetiaan juga ada batasnya. Ketika Brian Fatari juga kemarin sempat bilang, saya tidak bisa terlalu lama menunggu seperti ini. Saya pikir sudah terlalu baiklah pemain-pemain itu untuk terus bertahan di Persipura. Teman-teman mungkin bicara soal, oh ini harkat martabat klub, ini soal lambang di dada, ini soal marwah orang Papua. Betul saya setuju atas itu, tapi kalau terus digantung seperti ini ya pemain berhak mendapatkan masa depan yang lebih pasti. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Nah, siapa yang bisa kita salahkan? Saya juga tidak bisa menjawab siapa yang bisa disalahkan. Nyalain keadaan saja lah. Tapi berharapnya, semoga kita bisa lebih dapat pencerahan di minggu depan lah. Katanya sih ada pengesahan pelatih di minggu depan yang kemudian segera tanda tangan kontrak. Walaupun belum ada kejelasan sponsor sih. Yang kemudian juga tidak banyak informasi terkait dengan perkembangan sponsor seperti PT Freeport dan Bank Papua. Tidak banyak yang akhirnya bisa dibahas, tapi bahkan terakhir isu kita mau rekrut Mamadu Hadibari juga ternyata larinya ke Persewarwaroven, ke tetangga gitu ya. Karena pergerakannya lebih cepat dan klub-klub lain juga sudah bersiap, sudah uji coba, sudah punya tim, sudah punya rekrutan minimal 3. Saya cek juga di Instagram Liga 2, saya cek juga di Twitter Liga 2, banyak pergerakan Mie yang kemudian bersiap menghadapi dan mengarungi Liga 2. Dan itu positif buat mereka, negatif buat Persipura. Jadi ya, supporter hanya bisa berharap sementara kita hanya bisa menyarankan, bikin video mungkin seperti saya, atau bikin tulisan seperti di Facebook Persipura 2021-2022. Seperti ada beberapa juga yang posting, membicarakan, bikin aksi seperti demo dan lain-lain, tapi ya itu yang supporter bisa lakukan. Kami masih menunggu apa yang kemudian jadi keputusan dan jalan yang dipilih oleh manajemen. So, update-nya itu saja. Nanti kita akan bikin update lagi. Terima kasih. Tetap semangat teman-teman mendukung Persipura. Semoga kita cepat kembali di Liga 1. Salam Persipura, Jayapura, Saram Merah Hitam. Selamat menikmati.